Halo guys, rambat disini, jumpa lagi di HP Miring Channel Oke, kemarin kita udah bahas 2 aplikasi keagian atau kemitraan yang paling murah untuk bisnis atau jualan PPOB Seperti pembelian pulsa paket data, bayar listrik, bayar BBJS, bayar PEP, dan lain sebagainya Dan di video kali ini, gue bakalan bahas bagaimana cara menggunakan aplikasi mitra Shopee ini Oke, dan sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video update dari HP Miring Channel Share videonya agar bermanfaat buat kita semua Oke, langkah pertama dalam menggunakan aplikasi mitra Shopee ini Kita diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas untuk bisa melakukan transaksi di aplikasi ini Seperti kita melakukan top-up penarikan pembelian pulsa atau pembayaran listrik PLN atau produk digital lainnya Karena jika kita tidak melakukan verifikasi identitas, kita tidak bisa untuk melakukan semua transaksi yang ada di aplikasi mitra Shopee ini Sebagai contoh, gue mau melakukan sebuah transaksi top-up Shopee Pay Di sini, kalian bisa lihat sendiri Gue diwajibkan untuk melakukan verifikasi KTP untuk menikmati fitur baru yang ada di aplikasi mitra Shopee ini Dan sebagai contoh lagi, gue mau beli pulsa gitu ya Misalkan ya Oke, di fitur pembelian pulsa ini, gue mau coba beli pulsa Rp20.000 ya Nah, kalian bisa lihat sendiri Di sini juga diwajibkan untuk melakukan verifikasi KTP Begitu ya teman-teman Jadi, untuk melakukan semua transaksi yang ada di aplikasi mitra Shopee ini Kita harus melakukan verifikasi KTP Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama, kalian langsung saja klik notifikasi yang ada di layar beranda ini Seperti yang ada tulisan verifikasi ID untuk memulai berbelanja di mitra Shopee Atau kalian juga bisa melakukannya di sini Di saya Kemudian klik verifikasi ID Kemudian akan muncul tampilan verifikasi identitas Kita diwajibkan untuk mengupload atau memfoto KTP kita Kemudian kita mengupload KTP beserta foto diri kita sendiri Oke, sebagai contohnya gue mau lakukan verifikasi sekalian ya Karena di sini gue juga belum melakukan verifikasi identitas Oke teman-teman, jadi gue udah upload identitas dan foto diri gue beserta KTP gue sendiri Di sini gue mau sensor aja ya Dan kalian bisa juga upload dokumen pendukung di sini Opsional sih, mau diisi apa enggak Atau jika kalian KTP kalian misalkan rusak nih, nggak jelas Kalian bisa upload dokumen pendukung Seperti kayak KTP, apa, SIM kayak gitu ya Dan lain sebagainya Tuh, di sini juga bisa menggunakan SIM juga tuh Tapi di sini gue nggak isi gue cuma pakai KTP aja Oke, setelah itu Setelah kita upload, kita langsung klik lanjutkan Di informasi pribadi ini Teman-teman diwajibkan untuk mengisi semua data yang diperlukan di informasi pribadi ini Jika teman-teman sudah mengisi semua data yang diperlukan Teman-teman bisa langsung untuk klik lanjutkan Oke, setelah itu kita diwajibkan untuk memasukkan nama toko di sini ya Oke, nama toko gue masukin Gue bikin nama toko baru ya Beda lagi Cahaya Plus 10 Untuk alamat toko seperti alamat pribadi sama juga Kalau udah Kita lanjutkan aja Oke, kemudian yang terakhir adalah Kita diwajibkan untuk memberikan informasi bank yang akan kita gunakan Untuk diverifikasi oleh mitra Shopee Ketua juhannya adalah untuk Mempermudah kita dalam melakukan penarikan saldo Shopee Pay di mitra Shopee ini Kemudian Kalian juga harus mengupload buku rekening yang kalian gunakan Kemudian di bawahnya lagi adalah Surat kuasa Di sini saya tidak memberikan surat kuasa Karena buku rekening yang saya upload di sini itu merupakan buku rekening atau milik saya sendiri Begitu ya Jadi kalian tidak perlu untuk mengupload atau membuat surat kuasa Kalian bisa upload dengan menggunakan KTP teman-teman Jadi tidak usah menggunakan surat kuasa Sebagai contoh, saya upload menggunakan KTP saya sendiri Berikut untuk contohnya Oke, teman-teman Di sini disuruh upload surat kuasa Padahal ini nomor rekening pemilik rekeningnya sesuai dengan KTP sendiri atau milik sendiri teman-teman Jadi disini saya memutuskan buat upload KTP saya sendiri Karena ini memang milik saya sendiri dan tidak harus menggunakan surat kuasa Jadi saya upload KTP saja Oke, setelah itu kita coba untuk klik setuju dan lanjutkan Oke, setelah kita mengajukan verifikasi KTP ini Kita tinggal menunggu proses pengajuannya Apakah diterima atau tidak Pengajuan sedang diproses dan akan selesai dalam satu hari kerja Oke, disini sudah cukup jelas Begitu ya teman-teman Oke, jika kalian belum cukup jelas Kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya Pasti gue bales Oke, kita klik OK Dan kita bisa mendapatkan notif verifikasi identitas masih dalam proses Begitu ya Oke, dan di tampilan beranda juga seperti ini ID sedang diverifikasi Shopee akan mengirimkan notifikasi setelah verifikasi Oh, sudah hilang teman-teman Oke, ini sudah dapat notifikasi ya Dan langsung diproses teman-teman Kita coba lihat hasilnya Verifikasi KTP saldo mitra sukses Oke, mantap Jadi untuk langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman Dan disini juga ada notifikasi kode verifikasi OTP bersepat rahasia Jangan beritahu kepada siapapun termasuk ya Oke, next Kita klik saja untuk verifikasi identitasnya Verifikasi KTP sukses Selamat Pengajuan disetujui kamu dapat mulai menggunakan saldo mitra Oh, ternyata ini saldonya itu beda dengan Shopee Pay yang ada di Shopee ya Ini saldo mitra dengan saldo Shopee Pay yang ada di aplikasi Shopee ternyata beda Karena tadi gue udah nyobain nomor HP yang udah terverifikasi dengan akun Shopee Pay yang ada di aplikasi Shopee Dan gue coba melakukan login di aplikasi ini Di aplikasi mitra Shopee ini ternyata juga masih harus disuruh untuk verifikasi juga gitu ya Jadi memang ini benar-benar beda aplikasi Shopee dengan aplikasi mitra Shopee itu beda Walaupun kita udah menggunakan atau nomor HP kita udah terdaftar di aplikasi atau di maksud saya akun Shopee Pay itu tetap beda Tetap disuruh verifikasi lagi gitu teman-teman Oke, disini mungkin cukup jelas ya Karena ini langkah-langkahnya dari awal Kalau kalian belum cukup jelas, kalian bisa tonton ulang videonya Atau kalian juga bisa tanyakan hal yang belum jelas di kolom komentar begitu ya Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Jadi kesimpulannya adalah Untuk menggunakan aplikasi mitra Shopee Kita harus dan wajib untuk verifikasi identitas seperti KTP ataupun SIM Dan juga untuk siapkan bukur kening kita Karena akan digunakan juga untuk verifikasi identitas ini Yaitu sebagai penarikan Jika kita menarik saldo Shopee Shopee Pay maksudnya Itu akan ditarik ke rekening bank Yang kita daftarkan di aplikasi mitra Shopee ini Begitu teman-teman Oke, jadi bagaimana pendapat kalian tentang aplikasi mitra Shopee ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja komen di bawah Atau kalian juga bisa DM di Instagramnya At HP Miring Channel Untuk link Instagramnya di description video Klik jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video update dari HP Miring Channel Share videonya agar bermanfaat buat kita semua Saya Rahmat See you in the next video HP Miring Channel Terima kasih sudah menonton